Ada yang retak-retak ataupun ada sisi air ya, ada lubang-lubang air yang bisa dimasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys apa kabar kalian semuanya, mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue, Bapak Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini banjirop yang ada di pesisir utara Jakarta. Dan tepatnya saat ini kita lagi ada di Muara Kamal, gue bilang Muara Angke, Muara Kamal. Oke, dan tepat ini sedang banjirop ya, di belakang kita ini salah satu imbas adanya banjirop ya, dimana di sisi sana timur, sisi utara berarti ya, sisi utara sebelah sana, itu lautnya sedang naik. Dan kita langsung lihat aja bagaimana kondisi terkini banjirop yang ada di sekitar Muara Kamal ya, teman-teman. Dan tetap gue bakal naik motor ya, teman-teman, karena kalau enggak sepatu gue bakal basah. Hap-hap. Pusawat di sini tuh rendah-rendah teman-teman. Dan soalnya di dekat, apa, dekat bandara sudah ini, Soekarno-Hatta paling 3 kilo dari sini, kalau ditarik lurus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai melihat kondisi terkininya. Dan ini sudah masuk ya. Dan ini air asin pastinya ya, karena air laut. Dan ya ini biasanya kalau sudah air asin begini, kalau enggak segera dibilas, bisa krosi ya, ataupun jadi karat beli kendaraan. Kalau beli kendaraan di Jakarta Utara, harus hati-hati teman-teman. Harus lihat kaki-kakinya masih kuat atau enggak. Teman-teman jangan sampai kropos. Oke, bismillah. Buat teman-teman aja. Buat teman-teman kelelep. Dan, oh ya, sebentar. Di sisi kiri ini, kalau kita lihat ya, apa, airnya lagi naik. Dan kalau dilihat dari secara elevasi tanah dan air, itu sejajar ya. Dan ini kalau enggak ada tanggulnya, ini bisa buber lagi sisi kanan. Pasti kelelep. Dan ini aja sudah ada tanggulnya, tapi masih masuk ya. Biasanya ini yang masuk-masuk begini, biasanya ada yang retak-retak ataupun ada sisi air ya. Ada lubang air yang bisa dimasuki. Oke, kita mau lihat. Ini mah airnya lebih tinggi, nih mah. Ini kok enggak ada tanggul bubar, ini. Aduh. Ini takut, akhirnya tuh. Kalian lihat di sisi kanan ini. Ini sudah, ini ya, masuk airnya. Nah, disini ada rumah pompa nih, kalau memang airnya kita lihat. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Boleh ya, sambil lihat-lihat ya, bersih-bersih. Dan inilah salah satu karya anak bangsa yang tidak bisa menjaga kebersihan, ya. Ini contoh buruk sekali. Aduh, ya Allah, sudah tahu daerahnya suka banjir. Masih aja buang sampah di sungai. Ya Allah, ya Rabbi. Pak, maaf, maaf mau nanya rumah pompa yang ini buat membuang di wilayah mana, Pak, ya? Buang di sini. Oh, yang di tengah. Oh, yang di tengah. Oh, Rawabebek. Oh, yang itu ya, di tengah itu ya, Pak, ya? Iya, di tengah itu. Buang kemarin. Oke, oh ya, ini sungai Marakamal, ya? Iya, jalan. Oke, kita lihat nih. Ada kucing lagi main. Iya, 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 sikat, sikat. Sabar, bro, sabar, bro. Ya, warna hitam, tuh. Lu sih suka cari masalah sama gue. Lu ngambil biskas gue, kan? Ngaku, lu. Ayo. Iya, 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 iya. Ah, gak ada bacot lu. Sikat. Iya, Bang, sorry, Bang, kata warna hitamnya. Kata bau, Bu, jangan julangin lagi, ya? Oke, Bang, gue jalan dulu. Ah, sikat dulu. Oke. Ini teman-teman Untuk ngebuang di Muara Bebek, ya? Di Kamal Bebek Oke Yes, jadi Kali-kali yang di sini, teman-teman Itu dibuangnya Ke Sisi kiri Ke sungai Pak, maaf. Jalan apa lagi namanya, Pak? Jalan Benda Raya Benda Raya Benda Raya Iya, Benda Raya Benda Raya Oke, Benda Raya Ini, Kak Kalinya kali apa, Pak? Namanya Cimongol Cimongol Oke Cimongol Makasih, Pak, ya? Iya, Pak Kali Cimongol Dan Inilah upaya-upaya pemerintah kita ya Melalui Dinas Lingkungan Hidup Untuk mengangkat Karya-karya anak bangsa Yang tidak bisa menjaga kebersihan ya Di sungai ini Dan Beberapa saat yang lalu Gue juga pernah OTT Warga Di Bantaran Kali Sodetan Kali Ciliung ya Dia membuang Sampah Sekarung Dan Mereka mungkin berpikir bahwa Dengan mereka membuang Sampah Di Sungai Maka Urusan rumah tangga mereka Bisa selesai Iya, bisa selesai Tapi bikin susah orang Tau gak Ini salah satunya nih Yang bikin susah nih Ini tuh udah Sampah-sampah Sekarung Seplastik gede-gede Begitu tuh Akhirnya kan bikin susah Orang Harusnya air ini Bisa mengalir Dan bisa dimanfaatkan Menjadi air baku kita Tetapi menjadi Air kotor akhirnya Karena tidak bisa menjaga Sungai dengan baik Padahal kalau sungai itu bisa dijaga dengan baik Teman-teman Itu bisa menghasilkan Pundi-pundi Uang pastinya Karena mau sehebat pun Mau sehebat apapun Pemerintah kita Teman-teman Tapi kalau kita tidak Berkolaborasi Tidak jalan bareng Dengan pemerintah Menjaga kebersihan Maka Upaya-upaya tersebut Tidak akan Maksimal Butuh kerjasama Rakyatnya pastinya Dan terima kasih Untuk bapak-bapak Yang selalu menjaga Kebersihan Termasuk beliau-beliau Yang di depan kita ini Ini pekerjaan Terlihat biasa teman-teman Tapi sangat vital ya Beliau-beliau inilah yang Berjibaku ya Setiap saat Mengangkat Sampah-sampah Karya Anak bangsa Yang kurang ajar Membuang sampah Di sungai Terima kasih pak Sudah menjaga kebersihan Nah yuk teman-teman Kita Bekerjasama ya Dengan pemerintah kita Untuk menjaga kebersihan Karena Sebenarnya Banjir-banjir yang kita terima Yang hampir Setiap tahun ya Khususnya di Jakarta Itu disebabkan Karena Ulah kita sendiri Teman-teman Tidak ada suatu musibah Yang kuberikan kepadamu Kalau bukan hasil buah Tanganmu sendiri Jadi Apapun musibah Yang kita terima Itu Pasti karena Tangan kita sendiri Teman-teman Karena ulah kita sendiri Karena Allah itu Tidak pernah zolim Allah mentakdirkan Suatu keadaan Pasti melihat Historinya Jadi Seperti Polocat Jadi ketika Jatuh takdir Berarti Itu sudah takdir Yang kita buat sendiri Melihat historinya Pasti Pasti Karena Allah tidak mungkin Mentakdirkan Sesuatu yang buruk Buat hambanya Pasti yang baik Pasti yang baik Dan Musibah yang kita terima Itu sebagai Teguran Ke kita ya Agar kita kembali Ke jalan yang benar Pastinya Dan pasti Akan kuberikan kamu Siksaan kecil Di dunia Sebelum Siksaan yang besar Di akhirat Agar kalian Kembali ke jalan Yang benar Jadi Musibah yang kita terima Sebenarnya itu Bentuk gambaran Nantinya teman-teman Di akhirat Seperti kalau kita sakit Itu bentuk gambaran Nanti Bahwa nantinya Kita akan disiksa Di titik yang itu Kalau kita tidak Berubah sifat Jadi yang lebih baik Pastinya Oke teman-teman Itu aja yang bisa Gue sampaikan Dan gue minta maaf Jika ada salah-salah kata Salah-salah review Gue hanya manusia biasa Yang tidak lepas Dari kata salah Ataupun hilang Dan kita dukung terus Pemerintah kita Dalam menjalankan Program-program yang Sudah ditenangkan Sehingga pembangunan Di Indonesia Bisa lebih mudah Dan semoga Suatu hari nanti Indonesia tidak hanya Menjadi negara berkembang Tetapi menjadi negara Maju Dan akhir kata Gue Bilfata Arifin Dari Muara Kamal Jakarta Barat Mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton